Kiki Hati-hati Kiki Mungkin kalo orang nengok si Kiki bawa piring kayak gitu deg-degan Tapi kalo ibu sih udah biasa Udah biasa dia gitu dirumah juga Kita coba hidangan dari Kiki Silahkan Kiki 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 bawa piring kayak gitu deg-degan Tapi kalo ibu sih udah biasa Udah biasa dia gitu dirumah juga Oh yakin banget sih Kiki bisa menang Soalnya kan jelas-jelas Sumatera dan ini sausnya ada Anda limanya Mestilah ini poin mesti Oke Oke Kiki gimana? Hidangan ini? Lumayan tricky sih Syah Untuk hidangannya Karena untuk kematangan dagingnya Untuk fineness dari sausnya Harus bener-bener dijaga dengan bener sih Walaupun terlihat simpel Cuman pas pengerjaannya Memang bener-bener teknikal sih Oke well Proud of you Kiki Well done Thank you Oke Ini kalo bisa boleh komen dulu Secara presentasi All the bone is very well clean Consistently Nicely Cut Sausnya juga beda ya Kenikir oilnya Warna sausnya beda banget Sama punya Belinda Kenikir oilnya kurang hijau Memang iya sih Aku setuju dengan itu Cuman kalo masalah daging Aku yakin itu perfect Dan juga Itu rasaan dalimannya Bahkan aku rasa rasanya itu Lebih flagrant Dari yang dibikin sama Sevan Karena Andaliman itu pegangan Orang Sumatera Dan aku gak akan Malauin orang Sumatera lah Gagal masak andaliman Nah kita jibi Lebih light greennya Andaliman nya sangat pronounce Hmm Jadi saya rasa ini Hampir jauh dengan kalian Andaliman nya jauh lebih Presence Lebih hampir midip kecipan Untung aja Disini Andaliman dikasih Kiki Dan ternyata Juri juga bilang Kalo Andaliman nya keluar banget Disini aku rasa Nilai plus Untuk Kiki mengejar Poin dari Belinda Sosnya lebih balance Gak terlalu over power Biarpun Andaliman nya Lebih banyak Tetep lebih balance Yang ini ya Tia Karena Tetep dapat ada Creaminess dari yang coconut Ini Kalo dari saya sih Cuman merolnya ini aja Merolnya kurang rapi Kurang rapi ya Aduh Kiki sayang banget Padahal Saus Andaliman kamu itu Udah balance Coba kalo Rol yang kamu itu Lebih bagus Aku yakin Kamu benar-benar dapat nilai Yang terbaik Punya saya kebetulan Fatnya Gak Gak ada fatcap tebal Gitu ya Ini walaupun ada beberapa Di Chef Juna Di Chef Hans Dan juga saya punya Tapi Fatcap Diterim 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 Oke disini Kerasnya juga Sayangnya sedikit lebih Soft Tidak as crunchy Seperti Belinda But the sauce Is very good Disini lumayan berasa Garlicnya Rasio antara garlic dan panko Ada sedikit bagian yang memang Ditaruhnya di atas sauce Jadi Soggy Tapi rasio garlic dan panko Nipas Wah Wah iya dong Chef Namanya kita Pakai teknik Benar-benar aku kuasai Ini Aman lah Bisa lebih vibrant lagi Harus saya Bisa lebih green lagi Flavornya juga bisa lebih punch ya Mungkin Blendnya kurang lama Atau Parsleynya kurang banyak Ya Chef Sebenarnya kalau ngeblendnya udah cukup lama Dan suhnya juga udah 62 derg Cuman Cuman Permasalahannya itu Aku tadi kurang banyak Naruh parsleynya Karena aku Lumayan kemakan ego Tentang judul Kenikir oil itu Jadi aku lebih banyakin Komposisi kenikirnya Daripada parsleynya Chef Tapi saya suka ya sama Waktu Di kitchen tadi tuh Movement nya Kiki tuh Full of sense of urgency gitu loh Kayak very Very quick Terima kasih banyak Chef Untuk complimentnya Aku Lumayan bangga Dipuji sama saya fans Kematangan lemnya gimana Chef For you Sangat Pas Pas ya Jadi Cuman di warna aja Mungkin kalau looknya kan Memang finishingnya Harus setelah di slice Itu gak boleh masuk oven lagi Tapi Ya Kita pasti harus make Split decision To solve our dish Secara overall Ini end productnya Danesnya sangat Sangat pas Menurut aku sih dari Commentannya ini Aku lebih better Karena Banyak Aspek penting Yang aku lebih menonjol Jadi aku rasa Aku bisa mengejar Poin Belinda Based on comment Masalah mereka berdua Gak ada kesalahan yang fatal Dan mereka udah ngelakuin Yang terbaik Jadi aku berharap Yang terbaik buat mereka Oke Chef Hans Chef Jonas Chef Renatlah Usanya untuk kita menilai Dari komentar para juri Kiki bisa banget Ngejar poinnya Belinda Kan cuma beda 19 Kalau ternyata Jadinya unggul 19 Siapa yang tahu Lihat semua chef lagi nulis nilainya Aku mixed feelings banget Tapi aku udah ngelakuin yang terbaik Jadi aku serahin semuanya kepada Juri Baiklah Belinda Kiki This is the end of round 2 ya Dan kami berempat Juga sudah memberikan nilai Hope for the best Masih ada One more round Tinggal satu ronde lagi Aku harus bener-bener persiapin diri Aku harus istirahat yang cukup Supaya aku bisa kasih yang terbaik Oke kalian juga Taksikan tadi ya Selain kami bertiga Chef Hans juga Memberikan penilaian Kepada Tidangan kalian Jadi Chef Hans Terima kasih banyak Sudah meluangkan waktunya Diantara kesibukan luar biasa Terima kasih sudah diundang Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Mungkin kalian ada Sepatah dua patah kata Untuk para grand finalis kita Siapapun pemenangnya Mereka berdua Tadi performancenya Sangat-sangat bagus Dan Semua yang terbaik Semua yang terbaik Terima kasih Terima kasih Ya Chef Terima kasih Mudah-mudahan Kedepannya kita bisa ketemu lagi Dan aku bisa banyak belajar lagi Terima kasih Terima kasih Chef Hans Sudah datang ke galeri Untuk demo Dan udah kasih kita banyak ilmu Aku berharap One day I can visit your restaurant Dan belajar banyak Dari Chef Hans lagi Kiki Belinda Ya Chef Kami telah menyelesaikan Rode kedua Ingat Kiki Kamu 19 point Behind Dari Belinda Siap Chef Kalau sekarang Aku udah gak terlalu mikirin Behind Atau beside Yang penting Aku mengasih yang terbaik Dan gak malu Di depan keluarga Kamu ingin tahu? Nilai kalian Di ronda kedua ini Ya Chef Baik Kita akan reveal Nilai skor kalian Di saat nanti Setelah kalian melewati Bapak ketiga Ingat saya mau riman kepada kalian Ronda ketiga Will be your very very last time Untuk kalian masak Di Galeri Masterchef Indonesia Jadi Have a good rest Be excited And show us That's what you have What you have Keep it all Yes Chef Okay Belinda Have a good rest Because Karena ini masak terakhir di galeri Aku harus bener-bener all out Aku harus tunjukin semua kemampuanku Aku harus show the best Dan bikin masakan yang paling enak Dengan nilai kedua ronde kali ini Dan ronde ketiga yang aku akan allow disana Aku yakin sih aku bisa memberikan yang terbaik Dan menjadi juara Di masa Chef Indonesia season kali ini Yeah